Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marulah Channel Guys, ada lagi yang lebih gila ini guys Ini masyarakat majib Tonton sampai selesai Rakyat akan selalu menjadi sapi perah Akibat kerakusan rezim yang membuat rakyat Semakin sengsara, akibat semua Kebutuhan hidup naik, UKT naik Pajak naik, BPM naik TDL pun naik, dan juga Sembaku pun naik, serta yang lain-lain pun Juga ikut naik. Adi Parijitno Seorang pakar politik pernah berkata Maknailah politik itu biasa-biasa saja Dan jangan pernah mempercayai komitmen Dan statement para elit politik Itu 100% artinya Jangan terlalu yakin Dengan apa yang mereka katakan Dan jangan pernah baper dengan Apa yang kita pilih lalu tidak terkabulkan Jangan pernah ya guys, ujung-ujungnya Sengsara lagi dan menderita lagi Kepada anaknya. Nah guys, apakah Videonya? Mari kita saksikan. Let's go Ketika pria ini berhasil sadarkan rakyat Indonesia Sebagai sebuah akhir dari khutbah politik malam hari ini Maknai politik itu biasa-biasa saja Dan jangan pernah mempercayai Komitmen dan statement elit itu 100% Bacalah Artinya jangan baper Sebaliknya Kalau elit politik hari ini bicara tentang Ideologi itu adalah Politik yang diletakkan atas Ideologi sama perjuangan Bahwa politik itu adalah penuh ideologi Dihilangkan per hari ini At the end of the day-nya Politik kita itu adalah Ujung-ujungnya kekuasaan Kekuasaan dan kekuasaan Politik kita ujung-ujungnya itu adalah Yang kalah berkoalisi Jadi menteri, jadi menteri dan jadi menteri Atas nama Indonesia Raya dan Indonesia Maju Lalu kemana para pemilih kita? Pemilih kita wassalam dan ditinggal Haram hukumnya itu Partai-partai politik yang kalah pemilu Berkoalisi dengan pemenang Haram Pertama Secara ideologi politik Visi dan misi Partai ini selalu bertabrakan Kalau mau pemilu Oh saya ingat betul Visi-misi yang dibuat oleh Kubu nomor satu itu kan Bang Bang Barus Ingat betul saya Apa yang mereka tolak? IKN Anies dan Mohaimin ingin bikin Ratusan Kota-kota maju Seperti IKN itu yang dianggap sebagai Ini penghamburan uang negara Tidak setuju Pindah Jakarta Infrastruktur dianggap ugal-ugalan Demokrasi dianggap terjun bebas Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran Dari mana cerita aja bang? Nah itulah Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Yang ingin saya katakan adalah Kalau tiba-tiba demokrat Merasa menjadi bangga Jadi menterinya Prabowo Subianto PKB misalnya dapet menteri Nasdem jadi menteri Jadi kebangganya itu hamar bang Artinya apa? Untuk jadi menteri Tak perlu jadi pemenang Iya, iya betul Gak perlu busung dada Kalau hanya ingin jadi menteri Kalah pun bisa jadi menteri Atas nama kebangsaan Dan atas nama kerakyatan Kan begitu ceritanya bang Artinya apa Untuk jadi menteri Dan jadi pejabat di negara ini Dalam sistem pemberdayaan Presiden terlangsung Gak perlu harus jadi pemenang Cukup atas nama rekonsiliasi Iya, iya Betul kakak? Betul Iya dong Itu yang saya tangkap Begitupun dengan partai-partai lain Seperti PAN Seperti Golkar Ingin tunjukkan kepada yang lain Bahwa pilihan politik mereka Bergabung dengan Prabowo dan Gibran Adalah pilihan yang benar Dan mereka sangat layak Dan cukup bangga Untuk menjadi menteri Sebagai bentuk penghargaan Atas perjuangan mereka Kalau tiba-tiba yang kalah Juga dapet menteri Kebanggaan jadi menteri Itu rasa-rasanya hambian Jadi gak mewah lagi jadi menteri gitu loh Tidur aja dapet menteri kok Iya, gak harus menang Kalau aja dapet menteri bisa Gak perlu berdarah-darah Ngata-ngatain itu Oh, IKN itu proyek abal-abal Hilirisasi itu abal-abal Gak perlu hotbah-hotbah begitu Kalau pun toh pada ujung-ujungnya Akan berkongsi Dalam satu kolam koalisi bersama Sudara Kesehatan gak bayar Subsidi listrik Subsidi BBM Kemudian sekolah Sekolah harus kita bikin Gak bayar Kemudian Kita akan kasih makan siang Kemudian Sudara Kita harus berani Seperti negara lain Angkutan Di kota-kota besar Kalau perlu Subsidi 100% Ya Sudah banyak Jadi Saya setuju Kita bisa Kita tunggu We have to be more generous Di siswa Dan Sekolah Universitas Negeri Bener-bener harus kita bikin Kalau bisa Semuanya gak bayar Ini Sesuatu program Pak Prabowo Kita tunggu janjinya Nah ini tangkapan Pak Anies Tentang UKT naik Situasi dimana Anak menuju sekolah Karena tidak Tidak bisa Membanyakan Lalu Kampusnya Dan negaranya Lepas tangan Silahkan Anda Urus sendiri Tari sendiri Di negara Kapitalis Seperti ekstrim Saja gak Bicara Kalau ada Kesulitan Pasti diajak Bicara Apa yang bisa dibantu Bagaimana Bisa Menentaskan Kumbiannya Itu yang nomor satu Paling penting Kampus itu Melihat Si mahasiswa Bukan sebagai Customer jasa pendidikan Tapi pandang Siswa itu Sebagai anak bangsa Yang nanti Akan membawa Kemajuan Bagi bangsa ini Kalau mereka dipandang Sebagai customer Customer tidak bisa bayar Karena tidak Mampu Karena tidak Mau Lalu Kemudian Makan Lenggaran Menjadi Transaksi Pahal Iya Betul Betul Tidak Berkadilah Akar Masalahnya Akar Masalahnya Karena Tidak Mealokasikan Uang yang Sungguh Untuk Biaya Berdikat Tinggi Tidak Biasi Dikanyi Orang Dikanyi Satu Dikanyi Orang Satu Dikanyi Negara Nah Porsi Yang Dikanyi Negara Lunggu Besar Orang Tua Dan Dikanyi Sedikit Sehingga Semua Yang Yang Bidya Sekarang Berbalik Orang Tua Yang Harus Menanggung Bidya Negara Hahahaha Jadi Selama Maksalah Bidya Saya Kan Hancur Dan Grif PDIP memutuskan tidak akan mengundang Presiden Jokowi untuk membangun negara Harusnya kita rakyatkan dikratiskan begitu Nah ini persediaan PDIP dengan Jokowi sampai Jokowi tidak diundang Selain tidak mengundang Presiden, Rakernas juga tidak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin Nantinya Rakernas PDIP akan membahas sejumlah hal strategis Termasuk diantaranya sikap politik PDIP pada pemerintahan mendatang dan strategi pemenangan Pilkada 2024 Tadi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang Alasannya kenapa itu Pak? Kenapa? Karena beliau sudah sangat sik Oh sudah sangat sik Kita menyebukkan diri Jadi kita mengundang Jadi ini hanya untuk ini tenang PDIP juga Saya kira tak diundangnya Jokowi dalam Rakernas PDIP ini menjadi penebal Betapa hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah wassalam Hubungan keduanya tamat dan tak lagi bisa diselamatkan Ini tentu sudah menjadi rahasia umum Dimana memang hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah lama renggang Sudah lama memanas Dan dalam banyak hal Memunculkan letupan-letupan konflik politik yang Menurut saya sudah menjadi konsumsi publik sejuruh umum Dan kalau kita iris satu persatu Titik kulminasi dimana hubungan panas antara Jokowi dan PDIP ini dimulai Ketika Jokowi merestui Gibran Kakabu Mingrata Memajuk Wilpres Menjadi pendamping Prabu Subianto Dan menghadapi jagoan yang diusung oleh PDIP Danjar Pranowo dan Makbud MD Itu adalah titik awal Dimana PDIP sudah menganggap Jokowi keluar dari barisan Itu adalah titik awal Dimana Jokowi sudah tak lagi dianggap sebagai bagian dari keadaan PDIP Praktis setelah itu Begitu banyak event-event politik Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik Termasuk kampanye-kampanye politik yang Memenangkan Ganjar dan Makbud Itu juga tidak mengundang Jokowi Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Nah karena yang dilaksanakan di bulan Mei ini PDIP tak lagi mengundang Jokowi Karena Jokowi bagi PDIP sepertinya sudah dianggap outsider Jokowi sudah dianggap bukan kader mereka Oleh karena itu bagi saya Sekalipun sampai hari ini Jokowi tak dipecat oleh PDIP Secara lahir ya Tapi secara batin Tapi secara kemistri Menurut saya Jokowi dan PDIP tak lagi sudah bisa diselamatkan Iya Wasalam Oleh karena itu Kalau ke depan misalnya PDIP tak lagi mengundang Jokowi Tentu bukan lagi menjadi suatu hal yang serius Luar biasa ya Jadi begitulah guys Kira-kira partai politik ini Kelihatannya baik-baik saja Namun di dalam itu sangat rusak dan sangat parah Apalagi terkait dengan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP Itu sudah lama-lama manas Apalagi semenjak Gibran di calon kami menjadi wakil presiden Itu semakin panas dan semakin parah Makan PDIP Rencananya tidak akan mengundang Pak Jokowi Beserta wakilnya Pak Murug Amin Begitu ya Itu akhirnya senanti Nah guys Ini ada lagi Tentang UKT Ini semuanya kan pada naik semua ya UKT naik Tdl naik Banyak naik BPM naik Semua pun juga ikut naik Tetapi Pak Parobowo pernah menyampaikan sebuah programnya Semuanya nanti akan digratiskan Baik itu BBM Tdl Kesehatan Itu akan digratiskan dan yang lain-lain Nah itu Jika beliau nanti benar-benar dilantik jadi presiden Nah itu akan kita tagi nanti guys Kalau tidak itu direalisasi Nah nanti kita akan Rencanakan lagi Apa yang harus kita lakukan kepada negara Begitu ya Kepada pemerintah Nah guys Gimana tanggapannya dalam video ini Tolong disampaikan di kolom komentar Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Thank you Thanks for watching